Intro Koneksi internet di gugus kepulauan yang pada tahun 1862 pernah disinggai oleh Albert Wallace dalam ekspedisi ernitologinya ini membawa banyak kebaikan. Dalam program Forum on TV yang disiarkan langsung oleh TV Desa dalam rangkaian hari Kebangkatan Teknologi Nasional Senin 10 Agus 2020, memberikan banyak cerita bahagia. Jadi di daerah saya itu, daerah kebetulan masuk daerah 3T di Desa Fala Bisaya, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Di daerah saya ada dua tower yang jadi kendala sampai sekarang, towernya masih 2G. Kalau buka foto di WA, buka jam 7 nanti munculnya di jam 12, Pak. Akhirnya saya browsing di internet, dapatlah ini Ubiku, produk Ubiku. Saya berminat untuk pasang 2 perangkat, dan sangat membantu sekali bagi pelajar, karena sekarang sudah mulai online, pelajaran dari mulai dari SD sampai mahasiswa. Jadi tempat saya tiap malam rame, Pak. Jadi di Desa Wifi Ubiku sangat membantu. Kami di Desa Keberadaan Ubiku, Singapur, memang sangat membantu sekali. Sekarang Alhamdulillah, Pak, daerah saya, akses internetnya sudah mulai bagus. Dari teman-teman mahasiswa juga minta terima kasih banyak, karena sudah menyediakan fasilitas untuk mereka bisa, sekarang kan sudah kuliah online, Pak. Koneksi internet yang baik memberikan banyak keuntungan untuk kehidupan warga desa. Ada satu juga yang bikin saya bangga itu, Pak, ada teman-teman yang punya konter-konter penjualan pulsa online dan pembayaran listrik, karena di daerah saya itu kan tempat pembayaran listrik itu kan cuma satu. Itu jalannya sekitar 2 kilo. Untuk kalau malam pas lampu PLM padam, terus pulsanya habis, itu dia jalan mau beli pulsa itu 2 kilo itu jaraknya dari rumahnya itu rata-rata. Tapi setelah adanya Ubiku, ada banyak teman-teman yang pakai akses internet Ubiku untuk buat konter-konter yang memang masyarakat punya akses itu lebih cepat. Nah, di situ yang dia sangat berterima kasih. Jadi, untuk saya juga memang dari segi positifnya banyak sekali, Pak, karena saya juga buka pembayaran PLN, mulai dari token sampai dengan PLN listrik. Terus saya juga terima untuk transfer uang, karena di daerah saya itu ATM cuma satu, bank cuma satu yang di desa kalah bisa haya itu. Nah, jadi saya juga buka transfer uang. Akhirnya semua rata-rata sekarang, kalau bank kan sampai jam di daerah saya kan sampai jam 2 aja, Pak, sudah tutup. Dia tidak terima lagi. Tapi kalau di tempat saya, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam.